persiapan ruhiyah dan amalan nah berikut ini solat lima waktu berjamaah di masjid ini sisi-sisi penting solat lima waktu berjamaah apa kata nabi umatku mayoritas di akhir zaman akan menjadi munafiq haqqan rasul bersabda siapa yang menjaga solat lima waktunya berjamaah di masjid selama 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam dijamin dia akan bebas dari dua hal satu, dia akan lepas dan bebas dari kemunafikan seumur hidup sampai dia mati Allahu akbar dijamin tidak akan pernah menjadi munafiq yang kedua kata rasulullah dijamin dia akan bebas dari api neraka Allah pada hari kiamat solat lima waktu berjamaah di masjid 40 hari 40 malam dan dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam mulai takbir yang pertama Allahu akbar dia sudah ikut bergabung Allahu akbar 40 hari 40 malam ustaz, kalau setelah itu kami buat bagaimana? maksudnya kalau setelah itu kami tinggal-tinggalkan solat tidak akan terjadi pak Allah masukkan rasa cinta ke dalam dada bapak-bapak solat berjamaah ke masjid bapak akan merasa sangat kehilangan dan rugi besar kalau sempat tertinggal solat tidak akan terjadi bapak akan melalaikan solat asal 40 hari 40 malam itu bapak penuhi solat lima waktu berjamaah di masjid kejarakan ini tiang hidup, tiang agama adalah pada solat setelah dengarkan urayl ini siapapun bapak dimanapun berada ibu-ibu suruh agar para suaminya pergi ke masjid lima waktu minta dengan sangat bang ke masjid bang solatlah di masjid ini akhir zaman bentuklah dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh yang beriman yang bertauhid dan yang paham tentang akhir zaman berkumpullah orang-orang beriman supaya komunitas ini pak tidak mudah ditembus oleh para penjahat tidak mudah dijagal oleh para para perampok dan sebagainya istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya istiqomah seperti apa? solat sunat-sunat rawatib qabliyah ba'diyah tahajud duha solat sunat syurub puasa sunat kesenin kamis puasa daud puasa bid dan lain-lain ini istiqomah ini pahalanya besar semua umroh pada bulan ramadhan bagusnya full mumpung masih ada pesawat pak dan minta maaf ya saya tidak mendaului Allah apalagi na'udzubillah saya hanya ragu dalam tahun-tahun ke depan kita masih aman untuk ke Mekah bisa jadi disana sudah berkecamuk peperangan yang menjadikan kita tidak aman lagi masuk ke dalam bisa jadi teknologinya memang sudah berakhir dan kita tidak punya lagi kesempatan kesana jadi jangan main-main pak dengan waktu keberangkatan haji dan umroh umroh juga begitu target kan kalau bisa etikafnya disana gak bisa disana disini mengejar pahala besar paket jumat loh ini kata Rasulullah salallahu salam mandi pagi dengan bersih-bersih di hari jumat lalu mandi khusus untuk jumat dua kali mandi berarti dengan ciri khas mandi junub kemudian pergi lebih awal berjalan kaki jangan pakai kenderaan lalu ambil posisi paling dekat dengan imam lalu dengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya orang yang melakukan ini kata Rasulullah satu langkah yang dia langkahkan ke masjid tadi nilai pahalanya sama dengan satu tahun puasa sunnat sama pahalanya satu tahun tahajud gak putus-putus Allahu Akbar satu langkah ke masjid hari jumat jadi jangan telat-telat lagi ke masjid pak jumat lebih awal ke masjid lebih awal jam-jam 10 jam sengah 11 mandi benar-benar di rumah jalan kaki ke masjid jangan bawa motor lagi ayah saya bapak tahu berapa umurnya berapa bulan lagi sudah pas 100 tahun hari jumat dia minta jalan kaki ke masjid dia tahu dah hadis ini minta jalan kaki kalau saya ada ustad dampingi buyalah ke masjid jalan kaki pak mengejar pahala ini ini kita sudah ketinggalan amal soleh selama ini akselerasi amal soleh segera diburu pak lanjut hafalkan Quran Surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat ter akhir saya sudah jelaskan kenapa kita harus menghafalkannya berikutnya targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara jahar bapak kan tahu mu'jizat Al-Quran menjadikan tubuh ini awet dari penyakit jauh daripada penyakit musibah bencana apapun bahkan orang yang sudah mati pak kalau semasa hidupnya dia akrab dengan Al-Quran Allah jadikan fisiknya tidak dimakan tanah Allah jadikan fisiknya tidak akan dimakan oleh ulat oleh belatung apabila dia rajin mengatamkan Al-Quran membaca Al-Quran apalagi hafiz Al-Quran maka setidak-tidaknya bapak akrablah membaca Al-Quran Rasulullah bersabda di akhir zaman umatku akan sibuk membaca musanna dan mereka meninggalkan kitabullah para sahabat bertanya ya Rasulullah apakah musanna itu Nabi menjawab musanna adalah tulisan yang ditulis oleh tangan-tangan manusia lalu berpindah dari tangan ke tangan yang lain lalu manusia sibuk membacanya sementara mereka meninggalkan kesibukan membaca kitabullah Al-Quran terjadi tidak sekarang Whatsapp telegram facebook twitter berita ini berita itu berita ini 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 habis dia kemana-mana dalam bus dalam kereta di pesawat ini terus yang dibawa mau tidur bangun tidur nyari mana apinya kemana-mana kumpul suami istri suami sibuk dengan sendiri istri dia sibuk pula katanya acara silaturahmi masing-masing sibuk dengan istri sendiri Al-Quran ini kemanain indah lillahu dia anak tirikan Al-Quran selamat menikmati